Dari Naorina Kekung Pertanyaannya seperti ini Apakah yang dimaksud roh jahat yang dari Tuhan yang terdapat di 1 Samuel 16 ayat 14 Saya coba bacakan pendeta Terima kasih 1 Samuel 16 ayat 14 Daud di istana Saul Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan Terima kasih silahkan pendeta Terima kasih sudah dibacakan ayatnya Dan untuk Naorina Kekung yang sudah menanyakan pertanyaan ini Sebenarnya jawaban dari pertanyaan ini ada pada ayat itu juga Dikatakan bahwa roh Tuhan telah mundur daripada Saul Dan karena roh Tuhan itu telah mundur daripada Saul Maka sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan Tapi yang mengusik saudari Naorina atau ibu Naorina Kekung ini mungkin adalah Kenapa roh jahat itu adalah dari Tuhan Nah kita mau lihat dulu latar belakangnya mengapa roh jahat itu mundur Kalau kita baca semua dalam fasal yang ke-15 Di sana Saul untuk kesekian kalinya bertindak melawan perintah Allah Ia tidak menuruti perintah Allah Sehingga melalui Nabi Samuel Allah berkata kepadanya Dalam ayat yang ke-22 dan 23 Ini dalam 1 Samuel 15 Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim Karena engkau telah menolak firman Allah Maka ia telah menolak engkau menjadi raja Jadi bagaimana caranya Allah menolak Saul menjadi raja Allah menolak Saul menjadi raja oleh mundurnya roh Allah itu dari pada Saul Kalau Allah sumber dari roh Allah dan roh jahat Dan kita mengerti bahwa roh jahat itu datang dari Tuhan Maka ada sesuatu yang perlu kita betulkan dalam pemahaman kita Jadi Allah bukan sumber kedua roh tersebut Dari segi bahasanya yang ada di dalam ayat yang ke-14 tadi Saya mau kita baca dengan seksama sekali lagi Dikatakan di sana Roh Tuhan telah mundur dari Saul Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan Kalau sekiranya Allah adalah sumber dari roh Tuhan dan roh jahat Maka seharusnya ada istilah roh baik yang dari Tuhan Lalu roh jahat yang dari Tuhan Tetapi yang ada di sini adalah roh Tuhan dan roh jahat Tidak ada roh baik yang dari Tuhan dan roh jahat yang dari Tuhan Seakan-akan Tuhan adalah sumber dari kedua macam roh ini Yang ada adalah roh Tuhan dan roh jahat Mengapa dikatakan roh jahat yang datang dari Tuhan Ini adalah sebuah gaya bahasa Orang-orang Ibrani mempercayai bahwa Allah adalah penyebab Atau yang menyebabkan segala sesuatu terjadi Jadi dalam hal ini Bagaimana Allah menyebabkan roh jahat itu datang kepada Saul Caranya adalah dengan ia mundur atau rohnya mundur dari Saul Maka dengan sendirinya roh jahat itu datang Dari sudut pandang orang Ibrani Berarti roh jahat itu datang oleh karena roh Tuhan itu mundur Bukan karena roh jahat itu datang dari Tuhan Roh jahat itu adalah roh setan Dan ia masuk kepada Saul Karena roh Tuhan itu mundur Jadi kurang lebih demikian Makna daripada ayat tersebut Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih